Hi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back again to my channel. Nah, sekarang kita sudah di halaman 49 buku Bahasa Inggris-Inggris in Mind untuk kelas 7. Di bagian ini ada kata everyday English, berarti setiap hari berbahasa Inggris. Nomor 7, bagian A, mari kita lihat, find the expression in the story, who says them? Jadi, find the expression, temukan ungkapan-ungkapan pada cerita, who says them? Yes, no, or don't worry or write no, thanks, yes, please. Yang dimaksud di sini adalah di halaman 48, ya, yang di sini. Nah, kira-kira siapa yang bilang yes, please? Yes, please berarti easy, ya. Kemudian siapa yang bilang no, thanks? No, thanks berarti kid, waktu ditawari kari kambing. Kemudian nomor 3, siapa yang mengatakan all right, berarti ini Mark, ya. Kemudian yang bilang don't worry, don't worry adalah Mark juga. Nah, mari kita tulis jawabannya di sini, kita tulis nama-namanya saja, ya. Di sampingnya. Ini easy, and then ada Kate, kemudian ada Mark, kemudian Mark lagi. Oke? Nah, untuk di bagian A sudah kita jawab, mari kita pindah ke bagian B. How do you say each of the expression in your language? Bagaimana kamu mengatakan, ya, masing-masing ungkapan ini, ungkapan-ungkapan ini dengan menggunakan bahasamu? Nah, kalau ungkapan ini kita gunakan dalam bahasa Indonesia, ya, cukup kita langsung mengartikan saya. Terima kasih, ya, please, ya. Silahkan. Kemudian, no, thanks, tidak, terima kasih, kemudian, oh, oh, baik, kemudian, ini di bagian keempat, don't worry, jangan khawatir, ya. Nah, sekarang mari kita ke bagian C. Apa yang akan kita lakukan di bagian C? Read the dialogue and put the sentence in the correct order, then listen and check your answers. Nah, di sini ada dialog yang, sorry, ada, ya, dialog, ya, ada dialog yang tidak berurutan, kita ingin mengurutkannya agar menjadi kalimat dialog yang baik dan benar. Nah, di sini saya sudah tuliskan susunannya, nanti kita akan jawab sama-sama, ini tab script halaman 49. Mari kita baca, ya, sekaligus membaca yang di halaman 49 tadi, namun tidak beraturan, ini yang sudah beraturan. Samantha, what is that in your sandwich? Andy, it's cheese. It's called gorgonzola. Would you like some? Samantha, no, thanks, I don't like cheese very much. And that cheese is blue. Andy, yes, it's blue, but don't worry, it's really delicious. Samantha, alright, but I think I'll just eat my chips. Do you want one? Andy, yes, please, I love chips. Nah, ini sandwich yang mungkin kejunya banyak yang disebut dengan menu gorgonzola. Ditawari, would you like some? Apakah kamu ingin mencobanya? No, thanks, saya tidak suka keju, apalagi kejunya itu berwarna biru, mungkin kelihatan aneh, ya. Ya, ini biru, tapi jangan khawatir, ini sangat lezat, ya. Kemudian, Samantha, alright, but I think I just eat my chips, ya. Do you want one? Chips ini semacam kentang goreng, ya. Nah, kamu, ya, silahkan, saya suka, ya, saya mau, maksudnya Andi. Saya suka, saya suka chips, I love chips. Oke, kita kembali, kita kenali mana yang pertama kalimatnya sampai yang terakhir. Nah, mari kita isi, ya. Kita isi agar lebih jelas, ya. Jadi, untuk di sini, Andi, ini nomor 4, kita ke, ya, ini nomor 4 tadi. Kemudian, ini ada di nomor 2, nomor 1 sudah terjawab, ya. Kemudian, ini di nomor 3, kemudian yang terakhir di nomor 5. Nah, jadi sudah tersusun, ya. What is that in your sandwich? Nah, kemudian nomor it's cheese, ya. Sudah sama, ya, dengan yang tadi. Oke, sekarang kita pindah ke bagian D. Apa yang kita lakukan di bagian D? Oke, mari kita lihat sama-sama. Complete the dialogue with the expression from exercise 7A. Berarti, ingin dilengkapi. Pakailah kata-kata yang ini, 7A, ya. 7A berarti, mari kita jawab, kita tulis di sampingnya. Kata-kata yang dibutuhkan, ya. Kita tulis dulu di sini. Ada kata, yes, please. Kemudian, kata apa lagi? No, thanks. No, thanks. Kemudian, all, alright. Oke, baik, alright. Kemudian, don't worry. Don't worry. Ini, ini yang ada di 7A, ya. Nah, mari kita isi sama-sama. Di nomor 1 ini, no, thanks. Sudah terjawab, ya. Rido, would you like some pizza? Maukah kamu pizza? No, saya tidak suka, saya sangat tidak menyukai pizza, ya. Ada di kalimat kedua. Come on, Nur. Ini sudah jam 8.30. 8.30. We are late. Kita sudah terlambat. Kemudian, titik-titik. Sorry, Hasana, I'm ready now. Let's go. Oh, alright. Oke, baik, ya. Nah, berarti sudah terjawab. No, thanks. Sama, alright. Baik, kemudian, nomor tiga. Is the homework difficult, Risma? Do you want some help? Nah, yang di sini, jawabannya, yes, please. Ya, yes, please. Yes, please, mom, help me with question 3. Nah, butuh ini PR-nya atau homework-nya agak sulit, dibantu oleh ibunya. Yes, please. Nah, nomor don't worry ada di bagian atas. Mari kita lihat sama-sama berarti don't worry jawabannya yang di bagian atas, ya. Oke, kita lihat. Nah, kalimatnya seperti apa? Nah, I really want a beef burger, but I haven't got any money. Saya sangat ingin makan burger daging, tapi saya tidak mempunyai uang. Nah, kemudian dijawab, Inra, titi-tititi, Inra, I've got some money, I can buy some beef burgers. Nah, berarti ingin di traktir, ya. Di sini, don't worry, Inra, I've got some money. Berarti di sini jawabannya adalah don't worry. Kita tulis, don't worry. Oke, sudah selesai, ya. Untuk halaman 49, ya. Kita tulis, don't worry, ya.